Intro Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diperuntukkan untuk langsia terus dijalankan. Kali ini, pemerintah kota Bandar Lompong menyiapkan sentro vaksinasi COVID-19 sampai tingkat kelurahan, sehingga menjaga lebih banyak warga yang divaksin demi meningkatkan kekebalan imun tubuh, terutama di kalangan langsia. Rabu 2 Juni 2021, Wali Kota Bandar Lompong meninjau pelaksanaan vaksin COVID-19 di lima kelurahan yang ada di Bandar Lompong, salah satunya kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lompong. Eva Duwene menyampaikan manfaat dari vaksin COVID-19 dan menghimbau agar setelah menerima vaksin, agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Bapak mereka juga bisa sosialisasi bahwa yang namanya sutik ini tidak ada rasa sakit dan manfaatnya luar biasa. Nanti juga ibu kalau sudah vaksin, bapak tetap pakai protokol kesehatan. Jangan kerennya, saya ini sudah vaksin, jangan. Karena insya Allah kalau kita mengikuti peraturan, kita mengikuti dengan prosedur, insya Allah kita sehat semuanya ya. Jadi jangan rengat, mudah-mudahan kita yang dapat vaksin pada hari ini dan doakan vaksin kita banyak, seluruh masyarakat bisa disutip vaksin dan juga ketahuan rakyat sehat semuanya. Amin. Nah, sebetulnya vaksinasi kan untuk lansia memang sudah berjalan di puskat sepanjang. Nah, untuk memudahkan warga, ini dari puskat sepanjang membuat tim khusus yang bisa mendekatkan diri ke warga. Nah, pada saat ini dilakukan di Kelurahan Karang Maritim. Tujuannya, supaya bisa lebih dekat dengan warga, warga lebih mudah mengaksesnya. Kalau sistem pelaksanaannya, tahapannya, dan vaksinnya itu sama semua. Karena ada kesehatannya juga dari puskat sejabat. Dari Bandar Lampung, Dika Mistia, Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!